Pak Umar, ada apa kamu pagi-pagi datang ke rumah Ipin? Begini, Pin. Aku mau minta tolong kamu dong, kata teman-temanmu. Kamu punya mobil Derek, kan? Hah? Punya mobil Derek? Kamu nggak salah ngomong. Iya, kata Isan, Visi, sama Mail. Kamu punya mobil Derek. Aku mau perlu bantuanmu kali ini. Bisa kan kamu bantu? Wah, Ipin tidak punya mobil Derek. Pak Umar, yang punya itu, bukan punya. Nah, yang ada mobil Derek, Upin. Tapi itu punya temannya, bukan punya dia juga. Oh, begitu ya. Jadi, kamu tidak punya mobil Derek, ya? Tidak, Pak Umar. Teman-temanku salah ngomong itu sama kamu. Oke, baiklah. Kalau begitu, kamu hantarin aku dong ke rumah Upin. Aku mau minta tolong sama dia. Siapa tahu dia bisa bantu. Oh, bisa-bisa. Pasti dia bisa bantu. Oke, kalau begitu, kita berdua langsung pergi ke rumah Upin aja, ya? Oke, terima kasih, Ipin. Oke, oke. Let's go, Pak Umar. Kita langsung pergi ke rumah Upin, ya? Oke, oke, Ipin. Aduh. Baik sekali kalian berdua, ya? Tidak apa-apa, Pak Umar. Tapi kamu... Upin langsung balik. Eh, Ipin langsung balik aja, ya? Ipin cuma panggil Upin aja. Oke, oke. Tidak apa-apa. Upin, Upin. Ya, Ipin. Ada apa? Upin berbangun, nih? Ada orang yang perlu sama kamu. Siapa? Ini, Pak Umar. Ada yang hal penting mau dia ngomongin sama kamu. Oke, deh. Kalau begitu, Tunggu. Upin keluar, ya? Oke, Pak Umar. Eh, Ipin pergi dulu, ya, ke rumah. Nanti kamu ngomong langsung sama Upin. Dia keluar bentar lagi. Oke, Ipin. Terima kasih banyak, ya. Kamu baik sekali. Oke, oke. Ipin pergi dulu, ya. Eh, Pak Umar. Ada apa, Pak Umar? Begini, Upin. Aku ada perlu bantuanmu kali ini. Mobil hotdogku terjebak di... Sebuah hutan. Tidak bisa keluar. Kamu bisa bantu aku, tidak? Wah, kenapa bisa ada di hutan? Begini, ceritanya panjang. Aku kena tipu. Ada yang pesan online, makanan hotdog. Tapi, aku lihat di map. Selama perjalanan, tempatnya masih ada. Tiba di tempat itu, tiba-tiba tempatnya hilang Upin. Terus, aku terjebak di situ. Mobilku tidak bisa keluar dari hutan itu. Waduh, kasihan sekali kamu, Pak Umar. Terus, kamu kemarin mau minta tolong Upin buat apa? Kata Ipin, kamu bisa pinjam mobil Derek ke temanmu, kan? Tolonglah kamu bantu aku, Upin, kali ini. Bisa sih. Oke deh, kalau begitu. Tapi belum sekarang, Pak Umar. Terus, kapan dong kalau begitu, kalau belum sekarang? Upin, harus pinjam mobil Derek dulu, Pak Umar. Baru kita bisa pergi menarik mobil kamu. Waduh, aku kira langsung sekarang. Tidak bisa, takutnya. Mereka sedang memakai mobil Derek itu, Pak Umar. Oke deh, baiklah kalau begitu. Kalau besok sudah ada, kita langsung pergi, ya Upin, ya. Oke, Pak Umar. Nanti kalau sudah ada, Upin langsung kabarin kamu, ya, Pak Umar, ya. Oke, Upin, terima kasih banyak, ya. Oke, oke, Pak Umar. Oke, Pak Umar. Sudah ada mobil Derek-nya ini. Wah, Upin, terima kasih banyak. Kamu baik sekali. Kamu berusaha mencari mobil Derek untuk membantuku. Tidak masalah, Pak Umar. Aku selalu membantu siapa saja yang perlu bantuanku, Pak Umar. Oke deh, kalau begitu. Langsung aja kita pergi ke tempatnya, yuk, Upin. Oke, ayo cepat naik. Kamu kasih tahu aku tempatnya, ya. Oke, oke. Ayo cepat kita pergi. Kita pergi ke pinggiran kota dulu, Upin. Biar aku bisa ingat tempat mobilku berada. Oke, baiklah kalau begitu. Kita langsung pergi ke sana, Pak Umar. Kita lewat jalan mana, ya. Oh, jalan ini aja, guys. Kita harus membantu Pak Umar. Kasian sekali dia sudah tidak jualan selama dua hari, guys. Karena dia ditipu orang. Pergi ke suatu tempat yang pesan makanan online dia, teman-teman, ya. Pas dia pergi, tempat itu tiba-tiba hilang dari Google Maps. Wah, sepertinya orang itu bisa manipu Pak Umar. Seperti itu, teman-teman. Ya, wah, gila. Pasti dia bisa ber... Bisa... Apa namanya? Jadi hacker, guys. Oke, guys. Kita langsung pergi ke tempat... Uh, ada om gimbal mabuk di jalan. Oke, kita lewat dari sini, Pak Umar. Ya, ya, benar dari sini. Terus. Terus kita ke mana? Ya, terus-terus sampai lewat gubuk itu. Pokoknya lumayan agak jauh dari sini, Upin. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, santai. Kita tetap akan pergi mencari di mana mobil... Apa namanya? Mobil hotdogmu, Pak Umar. Oke, terima kasih banyak, ya, Upin. Iya, Pak Umar. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Upin akan membantu, kok. Tenang aja. Oke, kamu baik sekali, Upin. Waduh, aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Tidak apa-apa, Pak Umar. Kamu tidak perlu membalas kebaikanku. Woy, woy, woy. Waduh, waduh. Waduh. Wah, sepertinya di daerah sini. Mobil hotdogku. Tapi aku jadi agak lupa. Mana-mana, ya? Kesana lagi, ya, Upin. Iya, ya. Oke, kalau begitu kesana lagi. Terus. Terus kesini. Terus. Nah, coba naik di kiri sini. Oke, kita naik di sini. Oh, tidak bisa. Kita harus naik dari sebelah sana, Pak Umar. Oke, oke. Baiklah, kalau begitu. Soalnya tinggi sekali di situ. Iya, sih. Sepertinya kita tidak bisa naik dari situ memang. Iya. Waduh, sini juga tidak bisa. Harus kesana lagi. Nah, harus begini. Nah, kan baru bisa. Oke, oke. Mantap, Upin. Wah, ada kereta. Untung saja kita berdua tidak lama-lama di real kereta, Upin. Wah, sepertinya di sini. Ayo berhenti dulu, Upin. Di sini. Upin tidak melihat ada mobil hotdog di sini, Pak Umar. Itu, Upin. Upin, itu di belakang, Upin. Mana, mana, mana? Oh, itu. Ini dia ternyata, teman-teman. Wah. Wah, di sini ternyata tempatnya, Pak Umar. Iya, Upin. Eh, Upin. Aduh, kamu bisa kan direct mobilnya? Kenapa dia tidak bisa jalan? Nggak tahu itu banyak mungkin selipas di belakang itu. Oh, iya, benar. Ayo cepat kita coba direct mobilnya. Di sini, cepat naik. Oke, oke, baik. Aku naik, Upin. Sebentar, sebentar. Oke, sudah lah. Aku sudah naik. Oke, kita akan mencoba untuk mendirect mobil. Ini, Pak Umar, ya. Oke, mundur, mundur. Mundur. Oke, maju. Mundur lagi, maju. Lecet. Eh. Ah, bisa. Wah, mantap. Mantap, Upin. Ayo bawa. Ah, bisa, Pak Umar. Wih, keren. Keren. Coba lihat dari depan. Wih, keren. Oke, kita langsung bawa mobil ini balik, ya, Pak Umar. Oke, oke, Upin. Ayo kita bawa. Bawa ke bengkel dulu. Mungkin ada yang rusak ini alatnya. Sampai dia nggak mau jalan. Oke, baiklah kalau begitu. Kita akan bawa mobil ini. Waduh. Mobilnya. Rusak, ya, benar. Rusak ini, sepertinya ini. Pak Umar, waduh. Kasih sekali. Oke, tidak apa-apa. Yang penting, sudah tertolong mobilnya, Pak Umar. Iya, Upin. Waduh, aku sangat berterima kasih sama kamu. Kamu baik sekali. Nanti aku akan kasih hadiah buat kamu. Tidak usah, Pak Umar. Tidak perlu. Upin pasti akan membantu siapa saja yang perlu bantuan Upin, kok. Tidak, Upin. Tidak boleh begitu. Kamu sudah membantu saya. Pokoknya saya akan kasih hadiah sama kamu. Oke, tidak apa-apa, Pak Umar. Kalau begitu. Oke deh, terima kasih juga, Pak Umar. Kalau kamu mau kasih hadiah, ya. Oke, oke. Terima kasih kamu yang... Aku berterima kasih sama kamu karena kamu yang banyak membantuku, Upin. Iya, Pak Umar. Tidak apa-apa, Pak Umar. Oke, yang penting kita perbaiki mobilmu dulu, ya. Oke, oke. Baiklah. Oke. Ayo kita langsung pergi ke bengkel saja.